Setan di mana dalam susunan ciptaan ini? Jadi setan itu sesungguhnya adalah malaikat. Kok sama Romo? Sama mereka. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini. Orang kadang berpikir, manusia baik mati jadi malaikat. Manusia jahat mati jadi setan. Oh tidak. Saya mengulang lagi dunia ciptaan, rohani dan jasmani terbagi dua. Yang rohani hanya satu spesies, yaitu malaikat. Dunia jasmani mengenal mineral, kemudian tumbuhan, kemudian binatang. Kemudian dunia jasmani juga termasuk manusia. Tetapi manusia tidak full jasmani. Manusia itu full jasmani sekaligus full rohani. Setan di mana dalam susunan ciptaan ini? Nah setan adalah malaikat yang jatuh. Jadi setan itu sesungguhnya adalah malaikat. Setan itu istilah untuk malaikat yang jatuh dalam dosa. Itu jelas di dalam KGK 391. Setan itu hanya sebutan. Substansinya mereka malaikat. Maka kalau kita ngomong tentang dunia rohani, hanya satu spesies, malaikat garis miring setan. Setan sama dengan malaikat. Kok sama Romo? Sama mereka. Yang membedakan apa? Yang membedakan ini. Malaikat dan setan itu sama dalam hal apapun kecuali satu. Malaikat menyembah Allah dan mengabdikan seluruh dirinya kepada Allah. Berarti setia kepada Allah. Tetap dalam keadaan baik. Setan menolak Allah dan mengarahkan seluruh dirinya melawan Allah. Seratus persen, seribu persen, sejuta persen setan itu malaikat-malaikat yang kemudian menolak Allah. Sekali mereka menolak Allah, tidak mungkin kembali. Alkitab katakan dalam kitab wahyu jumlahnya sepertiga. Para eksorsis juga meyakini jumlahnya sepertiga. Jadi maksudnya adalah seluruh malaikat tadi, di dalam alam kekal terbagi dua. Dua per tiga malaikat setia kepada Tuhan. Istilahnya tetap malaikat. Sepertiga malaikat yang berdosa, itu istilahnya setan. Dan tidak mungkin bertambah. Malaikat yang jahat tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Bahasa gampangnya, sejak diciptakan sampai akhir jaman, jumlah malaikat tetap. Jumlah malaikat jahat alias setan tetap. Tidak bisa lagi saling mempengaruhi untuk kembali. Itulah kenapa gereja katolik mengajarkan bahwa setan tidak dapat diampuni. KGK 393. Jadi dosa para malaikat, yaitu setan itu, tidak dapat diampuni. Kenapa? Karena mereka hidup dalam alam kekal. Sehingga, ini filosofi sekarang, mereka menolak Allah secara radikal. Dan tetap. Radikal artinya sampai kepada akar, tetap artinya tidak dapat ditarik kembali. Dosanya apa sih? Ingin menjadi seperti Allah. Kadang-kadang menyamar juga sebagai malaikat teran. Dan banyak penyamaran. Terutama mengenai hal-hal gaib. Termasuk roh gentayangan segala itu loh. Roh gentayangan itu petan yang menyamar sebagai manusia. Kadang-kadang dia juga menyamar sebagai malaikat teran. Kenapa? Karena mereka malaikat. Karena itulah Alkitab memberi kita satu nasihat. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Supaya kita menguji roh-roh itu. Dikatakan, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu. Namun berkaitan dengan setan, ada suatu penghiburan atau pegangan bagi kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini kata-kata yang mesti muncul ketika Anda mengalami ketakutan karena kuasa setan. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk okultisme, dalam bentuk perwujudan, dalam bentuk penampakan, dalam bentuk mimpi buruk. Harus katakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Bahkan juga dalam bentuk gangguan kerasukan. Jangan takut, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Masalahnya orang sering tidak percaya. Bahwa roh yang ada dalam kita, yaitu dalam diri orang Kristen, orang yang dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, yang telah dimeterekam dalam nama Kristus, itu ada roh kudus. Dan itu menang terhadap setan manapun. Maka KGK 395 mengatakan Allah turut bekerja. Salah satunya dalam diri malaikat pelindung. Nah ini bagian penutup. Jadi setiap orang beriman, itu dilindungi satu malaikat yang bertindak sebagai, ada dua tugasnya. Satu, pelindung. Terutama terhadap serangan spiritual. Nomor dua, pendoa. Yaitu kerja malaikat pelindung. Itu dinyatakan dengan sangat jelas, di dalam KGK 336. Dasar alkitabiahnya. Kok gereja katolik percaya malaikat, lalu bahkan percaya malaikat pelindung. Ayat yang sangat kuat mengenai itu semua tadi, Matius 18.10. Ini perkataan baginda Yesus sendiri. Jujungan kita. Sangat kuat, Jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku, Yesus, berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga. Ada malaikat berarti. Ada malaikat. Lalu dikatakan malaikat mereka. Yang dimaksud mereka siapa? Anak-anak kecil tadi. Berarti malaikat pelindung. Terakhir sekali, saya akan mengutip satu kalimat doa dalam tradisi katolik yang namanya doa Anjele Dei. Ini doa kepada malaikat pelindung. Anjele Dei, qui custos es mei, miti bi komisum bieta tesu perna hodie, atau kalau malem, haknokte ilumina custodi reje et guberna. Sangat baik. Doa ini Anda doakan setiap hari. Dan juga sangat baik kalau doa Santo Mikael, Anda doakan setiap hari. Kalau orang kan sering tanya, kalau di agama itu, agama itu, agama itu, kok ada ya orang-orang yang doa musir setan? Kok di katolik nggak ada? Ada, hanya kamu nggak tahu. Doa musir setan dalam agama katolik itu doa malaikat Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah mengartiknya. Dan semoga engkau, panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakan ke dalam neraka, iblis, dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Itu doa musir setan. Sebelum tahun 62, atau sebelum tahun 65, semua orang beriman tahu doa itu. sejak tahun 65 atau tahun 70, doa itu hilang. Menurut para eksorsis, doa itu hilang karena setan sangat takut dengan doa itu, sehingga dengan sengaja menghapus ingatan umat akan doa itu. Maka, mari kita kembalikan doa itu karena setan sangat takut kepada Santo Mikael, malaikat agung, selain sangat takut kepada Bunda Maria. Mereka takut nomor satu pada Bunda Maria, nomor dua kepada Santo Mikael sebagai panglima perang melawan setan. Maka, seringlah doa itu. Shalom Aleykim.